Yo, what's up, ma'am, bro, ma'asih, kembali lagi di berita teknologi.com dan kali ini kita bakal melakukan sesuatu hal yang baru kali ini kita gak bakal melakukan unboxing atau review smartphone atau gadget namun kali ini kita bakal melakukan unboxing dan review salah satu kamera mirrorless yang belum lama tiba ya ini ya jadi kamera ini belum lama hadir jadi bisa dikatakan sangat fresh, sangat baru nah, perasaan seperti apa? ini dia, kami akan melakukan unboxing dan review Sony A6300 langsung aja, check it out sebenernya kita bukan unboxing baru ya jadi sebenernya ini udah diunboxing nah, cuma hari ini kita bakal unboxing ya, udah diunboxing nah gimana, bingung gak tuh? langsung aja ya nih ya yang pertama disini ada dus dari Sony A6300 wuh, kecil banget ya lalu disini juga ada ya biasa ya ada tumbuk najun singkat lalu disini kita bakal mendapatkan 2 strap jadi disini kita bakal mendapatkan 2 strap yang ini untuk handheld lalu yang ini kayaknya untuk yang dikalungin gitu ya oh iya bener jadi ini untuk yang dikalungin ya, strapnya ini dikalungin gini udah gak ada lagi kita taruh bawa aja biar lebih ringkas nah ini dia Sony A6300 yang mana merupakan kamera mirrorless dengan kemampuan yang sangat menggiurkan ya nih ya jadi disini dia menggunakan sensor APS-C dengan resolusi 24,2 MP lalu untuk jangkauan ISO nya sendiri ini bisa dari 100 hingga 25600 ya nah yang menarik lagi adalah bahwa jumlah titik fokus dari Sony A6300 ini sebanyak 425 titik fokus ya jadi bisa dibayangin kan kalau lagi ngambil foto gambar yang cepet nanti titik fokus yang gede yang banyak ini pastinya gak bakal blur ya jadi bisa lebih fokus lalu yang pastinya kamera ini bisa merekam hingga 4K 4K lho, 4K bukan Full HD lagi nih bisa 4K dengan 30 fps dan juga yang lebih menarik lagi adalah dia mampu menangkap 11 fps dalam foto burst mode itu ya jadi dalam sekali burst mode itu langsung cekrek 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 itu per detiknya 11 fps, 11 fps langsung bayangin oh iya sebelumnya kami usapan terima kasih kepada Samarkat Media Semarang yang telah mengisi dengan kami untuk mencicipi kamera ini Sony A6300 ini kalau tanpa mereka mungkin kita gak bakal bisa melakukan unboxing dan review jadi kebetulan kita punya kesempatan untuk melakukan explore lebih jauh dari kamera yang wah kayaknya bakal fenomena ini langsung aja kita unboxing yang pertama kita bakal menemukan apa ya ini kayak surat gak tau ya lalu ada Capture One Express kemudian ada ini ada panduan manual ya ini ada lesa risa dan aksesorisnya lalu ini untuk menyambungkan Wifi dan NFC udah ada Wifi dan NFC nya ini ada ini juga sama ini sama uh banyak banget ya panduannya ya banyak banget ya jadi panduannya ini ada nah panduannya ini ada 4 bahasa bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Indonesia ini bahasa mandarin gak ya dan juga yang takut banget bahasa Arab wah bahasa Arab betul banget kabel nih yuk jadi emang kayaknya emang ini untuk nah jadi emang ini kayaknya untuk pasar Asia lalu disini wah simpel banget bisa diliat kabelnya banyak banget dan iya hmm ya kan disini kita bakal nemuin kabel charger adaptor udah ini jadi Sony A6300 ini udah mendukung pengisian daya menggunakan kabel micro USB jadi ya kayak semakna Android ya ya bisa disambungkan dengan power bank atau menggunakan charger Android jadi gak perlu repot-repot ya nah jadi kan kalo dulu kan pasti harus pake charger terus ini kan kabel lagi jadi yang pertama ini kabel 3 kaki yang kedua kabel standar Indonesia ini ya ini lalu ada adaptornya adaptornya ini gak pake kalo pake USB ini biasanya dia oh outputnya 1,5 ampere ya jadi disarankan kalo nge-charge dari pake charger Android disarankan yang 1 ampere aja jangan pakenya 2 ampere pake 2 ampere ntar cokel ini lalu ini wah kapanan ya ini kabel ini ada kabel lain tahini ini kabel standar Eropa kayaknya yang kaki 2 tapi miring gini nah lalu yang terakhir ada cara ini dia kamera Sony A6300 gimana kecil ya iya emang kecil lah mirrorless disini ada 4K 6300 nah dan disini gua mantep oh iya ini untuk lensanya menggunakan e-mount jadi beda dengan yang lain-lain ya dan juga ini bisa ditekuk layarnya cuman ya wah segini doang ya oh jadi bagi yang suka selfie kayaknya ini agak berkendala nih soalnya gimana ya layarnya ini gak bisa ditekuk sampe atas gini ya kan biasanya kalo kamera-kamera kan bisa ditekuk sampe atas gini nah kalo yang ini cuman sampe segini doang nih sayangnya jadi bisa dikatakan sih ya 90 derajat lah ditekuknya jadinya seperti ini hmm lumayan lah tapi dengan harga segini sekitar Rp14 jutaan lah untuk body only itu kamera ini sangat pengguna untuk 4K dan mirrorless loh oh iya karena kita menggunakan body only jadi kita bakal menggunakan lensa dari Carl Zeiss nah ini dia kamera dari Sony A6300 yang dipasangkan dengan lensa Carl Zeiss jadi kamera ini waduh bentuknya kecil ya kecil ringan jadi bagi yang biasa pakai DSLR mungkin agak kaku ya agak kaget karena kameranya memang kecil ini aja ringan banget nih ringan jadi waduh saya aja yang bisa pakai DSLR aja gak kaku ya nih yang pakai kaget gini jadi kecil gini ya eh bumi buka nah sebelum kita nyalakan kita cek detail masing-masing dulu ya disini ada biasa nih untuk pengaturan settingan ini juga untuk mengatur bukaan ya diafragma lalu kita akan menemukan viewfinder dimana viewfinder ini katanya sih throw digital ya kemudian ada LED disini juga ada tombol navigasi ada tombol menu pengaturan fokus ya seperti inilah tampilannya jadi simpel gak ya bisa dikatakan sih mirip dengan kamera DSLR ya lalu di bagian ini ini ada kabel eh kabel ada port micro USB port mini HDMI dan cek apa nih merah itu untuk headset ya untuk headset dan mic external lalu untuk baterainya sendiri ada disini dibuka baterainya ini berkapasitas 1020 mAh ya waduh ini lumayan kecil ini ya oh iya disini juga ada port eh port shot untuk micro eh micro SD untuk SD card ya langsung kita nyalakan ya inilah tampilan dari Sony A6300 disini ini kita bentar ini ya untuk disini tampilan awal layarnya juga terbilang lengkap ya nih informasinya terus langsung aja ke menu kita bisa lihat bahwa ukuran gambar ini sensor yang ditangkap dari Sony A6300 mampu mencapai 24MP ya nih ya disini ada aspek rasionya ada kualitasnya dari standar sampai kerau ya nih ya jadi bagi anda yang untuk editing foto ya untuk file raw sendiri pastinya sangat membutuhkan ya lalu disini ada file format nah ini adalah kualitas video yang mampu dihasilkan dari MP4 FVC SD XAVC SSD dan XAVC S4K disini bisa kita lihat bahwa 4K nya sendiri dari mampu hingga 30fps dengan 100M untuk bitrate nya kemudian ada pilihan 24 frame per second untuk 100Mb juga bitrate nya kemudian untuk full SD nya sendiri ini bisa sampai 120 frame per second ya dari 24 sampai 120 nah bagi yang suka slow motion pastinya bakal seneng banget dengan hadirnya Sony A6300 ini ya karena kami bisa mencoba dan hasilnya memang benar-benar slow banget mulus lah kasarannya ya oh iya Sony A6300 ini bisa disambungkan dengan WiFi dan NFC jadi untuk berkirim foto itu untuk langsung ke smartphone juga gampang ya menggunakan aplikasi Play Memories yang ada di HP dan kita juga bisa mengatur foto-foto yang ada di smartphone eh smartphone di kamera Sony A6300 ini melalui smartphone dan kita juga bisa mengendalikan jadi bisa mengontrol bisa mengatur fokus ISO nya terus mengatur apalagi ya speed nya banyak lah terus kemudian ada juga aplikasi Play Memories Sony Play Memories jadi aplikasi ini ini mirip kayak di smartphone-smartphone tuh ya ada kayak ada mode beautification dan ini ada My Best Portrait banyak banget ini ya ada Star Trail bagi yang suka foto bintang terus ada Light Shift ada Live Grading View ada Sky HDR timelapse ada Motion Shot jadi aplikasi-aplikasi ini memudahkan kita sebagai videographer atau photographer dalam mengambil gambar sesuai dengan keinginan kita dan kita juga bisa mengedit atau menyuntingnya melalui Sony A6300 ini jadi bisa dikatakan mirip banget sama mode-mode yang di HP HP itu ya jadi ya bisa dikatakan sangat lengkap untuk kamera seharga 14 jutaan dengan fitur seperti ini namun gak semua fitur mode ini gratis karena aplikasi ini juga ada yang berbayar namun untuk yang gratis pun juga gak kalah bagus kok oh ya sensor fokus dari Sony A6300 ini juga terbilang cepat ya nih ya jadi untuk fokus itu gak sampai 1 detik ya apalagi dengan 400 titik fokus lebih jadi wah ini fokusnya cepet banget bisa lihat cepet kan jadi memang untuk kegiatan fotografi dan videographer ini Sony A6300 bener-bener sangat mumpuni bener-bener hidupan pokoknya ini ya nah bisa dilihat dengan adanya mode S-lock ini memudahkan kita sebagai video editor dalam membeli pewarnaan jadi bila anda dalam mengambil gambar mungkin ada terlalu kontras dan terlalu bening atau terlalu terang menggunakan slot 3 dan slot 2 ini dipastikan akan rata ya jadi lebih sekiranya ya untuk highlight dan shadownya itu lebih soft katanya dan kita sempat mencoba untuk editor gambar pastinya ini mampu pokoknya untuk pembuat pewarnaan itu mantep pokoknya ini ya jadi itulah unboxing dan review dari Sony A6300 ini yang mana menurut kami pribadi ini memang kamera yang sangat-sangat wah wah pokoknya kamera yang sangat fenomenal dengan dengan kemampuan merekam dengan resolusi 4K apalagi juga ada fitur slot 2 dan slot 3 dimana fitur ini sangat memudahkan bagi para video editor untuk dalam hal kewarnaan kemudian juga yang gak kalah menarik yaitu ada fitur Sony Play Memories dimana Sony Play Memories jadi memudahkan kita sebagai fotografer atau videografer dalam mengambil foto atau mengambil video jadi kalau bisa dibilang kayak kondok-kondok yang di smartphone tuh kayak ada notification lah ada kayak panorama lah dan seterusnya itulah itu disini juga ada apalagi bisa dikendalakan melalui smartphone melalui koneksi wifi pastinya memang kamera ini pokoknya pernah jadi jaguan di tahun 2016 ini cuman yang cukup disayangkan itu tadi ya bahwa baterai dari Sony A6300 ini cuman selalu nah 1020 mAh dimana kami mencoba untuk merekam video 4K itu sekitar 30 menit untuk posisi 100% ke 0% kemudian untuk video timelapse itu kami mengambil selama 20 menit itu menghabiskan baterai sekitar 20% dan itu kami rasa cukup boros namun dengan penggunaan slot micro USB pengisian dari pakai smartphone dari kamera ini sangat mudah jadi pakai powerpink itu sudah bisa jadi gak perlu repot-repot bawa charger dari bawaan Sony sendiri ya nah sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Summer Creative Media Semarang yang telah mengisikan kami untuk mencicipi kamera ini dan bagi anda yang tertarik untuk dapat mencicipi ya eh bukan mencicipi sih ingin merasakan hasil kamera Sony A6300 ini kalian bisa menghubungi Summer Creative Media di bawah ini mungkin untuk acara dokumentasi kantor untuk bikin company profile untuk bikin acara-acara nikahan atau mungkin ada acara-acara penting acara keluarga yang perlu didokumentasikan dan ingin mencicipi kamera fenomenal ini silahkan hubungi Summer Creative Media Semarang ya cukup segitu dulu dari kami semoga informasi yang kami berikan ini bermanfaat bagi seluruh para pemirsa di tanah air ya terutama di Indonesia dan bagi anda yang belum subscribe luar subscribe biar gak ketinggalan informasi-informasi smartphone pokoknya video unboxing dan video review kalau kita ulas di channel kita teknologi.com dan bagi anda yang mencari informasi teknologi terkini kunjungi di www.teknologi.com untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkini sepertar smartphone gadget hardware komputer punya ada dan cukup sekian dari kami dan sampai jumpa